Hai materi kita hari ini ngeringan-ringan aja tapi meskipun ringan tapi ini penting banget kita tentang plugin internal link jisro salah satu plugin yang paling banyak dipakai terutama apalagi kalau lu artikel itu banyak banget misalnya 1000 2000 3000 luar sepakai ini nggak bisa enggak langsung aja di bagian plugin lo klik at new seperti ini tinggal masukin internal link ini ada banyak ada banyak banget internal plugin-plugin tenang link tapi yang paling banyak dipakai itu yang ini internal link jisro meskipun dia bagai ada yang pronya ada yang berbayarnya tapi yang untuk gratisannya termasuk yang lumayan dia ngeberi ngasih fiturnya kalau dulu tuh lumayan banget dibandingin dengan yang lain-lain seperti ini banyakan bios juga sebenarnya ada yang premium ya kalau misalnya yang free nya dia enggak kita pakai gini aja klik install mau ini meski pengatannya enteng tapi banyak orang yang salah nanti gue kasih lihat salahnya di mana termasuk yang punya teman kita ini ini bloknya salah satu blog berkampil yang pengen dipiksa dicek sama gue dan intem termasuk penggunaan internal linknya banyak salah di ini nah itu yang ini akan kita perbaikin hari ini kita aktifkan aja lalu gua laga bintang karena emang buger lagi musim hujan tiap hari hujan lu udah kenal flu lagi tuh CL bisa ngadu disini kampret enggak gue nggak ngadu cukup kalau bisa usul ngomong gitu-ngomong gitu-ngomong kita back-to-dashboard clearcats dia langsung ya kalau di bagian dashboardnya internal link ini internal link user langsung dia memperlihatkan seperti ini sudah udah lu dapat gua sebenarnya kalau lu mau nunggu biar nanti dia sediskan dulu nanti keluar semua tapi kayaknya nggak usah kita langsung ke bagian setting disini yang penting nih di bagian ini usah lu tak hati dikonfigur ya lebih akan aja default di bagian kontennya yang penting mint gue kasih contoh ya di bagian yang terutama di bagian link as often as possible sama di maksimum maksimum frekuensi of how often berapa sering internal link itu muncul di artikel yang lain ini penting banget kalau lu link as often as possible maka banyak banget internal link dulu nanti di artikel yang lain gila ini tapi harus dikasih contoh ya kalau ada contoh nggak ngerti nah ini misalnya begini deh link as often dulu ya nanti kita masuk ke bagian maksimum frekuensi kita coba satu-satu dulu langsung kita ke bagian pos kita konfigur yang namanya keywordnya kita bisa di bagian sudah publish di sini munculnya nih penampakannya di sini nih ini internal link user dulu kita masuk ke nomor 2 aja halaman 2 sudah publish kita coba cek Hai dia kalau misalnya ente mau masukin internal link di sini nih dia ada paling bawah berpulsi internal link yang biasanya kalau lu nggak pengen capek yang kita tinggal masukin di sini akhirnya pakai semua internal atau semua keyword turunan kita masukin ke sini seperti ini kalau nggak pengen capek ya seperti ini banyak banget nih nih bisa pengiriman barang bla 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 nah ini ini kan sebenarnya keyword turunan nih ada juga satu lagi kalau misalnya lu nggak pakai keyword turunan karena misalnya lu nggak punya aref atau lu males gitu nyari di Google keyword planner maka lu pakai yang namanya insert gaps between keyword seperti ini maksudnya tuh begini kan kalau misalnya keyword terutamanya di jasa pengiriman kan eh begitu sih jasa pengiriman eh nah ini yang kayak begini nih ini jadi keyword namanya kalau dimulukin sop gap eh 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 kalau lu taruh keyword gaps berartinya ternak gap setukan jarak antara-antara jarak jasa dan pengiriman jadi ada kata sini misalnya gua disini bisa pengiriman 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 terus di bagian keyword gap ya gua pengen ada dua kata nah disini ini bagian makin minimum ini adalah exact ini adalah maksimum kita beli maksimum maksimum amount of keyword within the gap dua setelah klik FG bentuknya kayak begini setelah klik at keyword dengan dia nanti ada di bawah sini nih kayak gini nih maksudnya tuh begini jasa murah untuk murah untuk ini ini yang dibilang dia sebenarnya bagus jadi internal yang lalu itu nanti kaya dengan punya variasi punya varian internal link lulu kayak banget gitu jadi tidak exact keyword seperti ini kalau ini kan exact keyword karena ini keyword turunan yang dimasukkan bukannya salah bagus tapi kalau misalnya ada lu nggak punya alat maka lu pakai atau juga punya alat kayak ref atau Google Keyword Planner maka lu menggunakan yang namanya keyword gaps jadi nggak ada alasan lagi lu nggak bisa ngisi gitu tinggal lu masukin aja keyword utama dari artikel lu tinggal lo kasih gap nah nanti dia semua semua kata yang seperti ini sama dia nanti otomatis itu akan dimasukkan sebagai internal link dari artikel lu yang ini kalau yang ini dan bukan cuman kata murah untuk tapi kok ini di minus dua setiap kata ada dua diantara jasa dan pengiriman dia akan kasih lu atau juga bisa dibelakangnya sini atau bisa di depannya juga tapi terlalu tanke gap itu antara jasa dan pengiriman disini siapa papa apapun kata-kata disini dia akan ngasih langsung internal link nah sekarang kita coba klik share kita coba cek dashboardnya ya kita ini kacaunya kekacauannya di mana gitu eh eh sudah kita kebagian internal link dashboard internet di bagian statistiknya di bawah nah ini dia deh kekacauan dari sini ini kan tadi mungkin tergesa pindahan tempat berbubah ada 24 link coming kita coba cek aja ini sudah terlihat kan kacauannya itu disini bisa lu lihat jasa pindahan jasa pindahan jasa pindahan jasa pindahan logistik jasa pindahan jasa pindahan jasa pindahan jasa pindahan ini karena tadi yang di awal gue bilang itu tidak ada maksimum dan tidak ada minimum ini ini kembali lagi dulu di bagian sini di settingan ini di bagian di konten disini kekacauannya itu dimulai disini link as often as possible kalau lu hidupin ini maka jadi seperti ini jasa pindahan 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 karena lu disini perintahnya allow post and keyword to get link as often ente ngijinin semua keyword yang terdapat di tadi yang melalui input itu di keyword konfigur sesering mungkin sebanyak yang mungkin unlimited hasilnya seperti ini dikat sama jauh seperti nyepang di karena kalau lu klik ini pasti menuju ke artikel yang sama coba kita klik ada malahan wewewe coba kita klik jasa pindahan lagi ini kemana jasa pindahan juga artikel yang sama ini kita klik kemana jasa pindahan juga artikel yang sama ini kan jadinya nyepam lu nyepam jangan begini ini seo nya kalau gini apa begini jelek banget ini jangan ngaku-ngaku lu belajar sama gue ya kalau kayak begini penampakan internal link lu gue jadi malu nih hahaha lu jangan kampet-kampet banget seperti kayak gini nih waktu aja disini di setting jangan link apps jangan link as often as possible tapi disini di maximum frequency of of how of the the post get link within another one lu batasin disini dikampet kalau lu kasih dia nol hahaha ini juga sama seperti begini dia kalau nol ya karena ini nol itu unlimited ya jadi lu batasin deh misalnya satu gitu atau dua lah kalau lu nggak pengen-pengen berdukir-dukir banget gitu kalau kusi satu aja udah jadi untuk satu keyword satu kali aja dimunculnya tetap banyak-banyak kayak gini kita klik save change nanti kita coba ya kita coba lihat lagi klik save change nah ini ya diperhatiin itu settingannya meskipun apalagi ini auto tapi kalau lu salah setting ya hasilnya seperti tadi bukannya dapat CEO yang bagus tapi lu dulu berantakan video gue tuh kelihatannya enteng tapi sekarang kita balik lagi ke dashboard ya kita cek ya kita cek nih nah tadikan 1700 kan amount of link in the index sekarang langsung puluh menjadi 249 tanda lu sudah batasin paham 2222 jadinya kaya tadi lagi enggak kayak gila kayak tadi tuh gitu gokil banget yang tadi itu kayak gini nih gokil banget ini gini gua nggak pernah ngajarin kayak begini untuk ngelilingnya kembali nanti kalau ada orang lain nih artikel begini siapa ngajarin si Indra tuh enggak jadi eh kamchat hahaha hahaha gua nggak pernah ngajarin kayak begini jangan ya gila lu sekarang coba kita cek aja sama nggak seperti tadi tuh cek kita lihat nah ini udah enak nih enak penampakannya udah enak gitu udah lihatnya tuh asyik asyik banget pokoknya tuh sewa truk nggak nggak banyak jadi nyantai jadi semua artikel tetap ada tapi lu tidak di daftar desa pengiriman barang jadi nyantai coy jadi santai jadi meskipun nah kalau lu batasin kayak begitu kayak tadi di settingan itu batasinnya dengan dua atau dengan satu maka nanti lu bisa bermainnya begini yang tadi dalam artikel kalau lu bisa pasang banyak ke keyword turunan enggak usah pakai keyword gap lagi karena lu sudah batasin kan coba kita di bagian publishnya aja efeknya juga beda makanya gitu ya diperhatikan yang guys ini gue klik bisa punya gua lihat aja udah nggak penting nah kalau lu sudah nyata di setting setting keyword hanya muncul satu kali untuk bisa partikel maka lu menggunakan keyword turunan sebagai internal link bisa asyik menjadinya nih lu tidak nyepang jasa pengiriman barang satu daftar desa pengiriman barang satu atau jasa pengiriman barang antar flow bisa nanti muncul 1111 tidak kayak tadi jasa jasa pengiriman barang semuanya lukum dihantem sama media tetap ngaco ya seperti ini jasa pindahan jasa pindahan jasa pindah nih kalau kita refresh pasti udah berkurangnya harusnya berkurang tuh berkurang jauh banget kan setelah kita refresh ya ingat ya di setting di pengaturan itu jangan main-main gitu karena kalau lu salah setting selesai sewa artikel nggak kering-kering nanti lu marah-marah sama gue gitu hadirannya si driver seset seset banget hahaha bukan gue aja yang kurang fokus kurang konsentrasi menge-menge-menge-menge-menge cukup ya ke materi gua hari ini nanti kita lanjut di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue Indra Kozuma, Peace out you